Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin disini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter at horor psikologis yang berjudul Pocong Bunceng. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Angin malam berdesir menerpa wajah Pak Burhan dan Butini saat bis mereka tumpangi melaju kencang. Bis itu membelah kegelapan malam hanya ditemani cahaya bulan purnama yang redup. Mereka, suami istri, sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman setelah berbulan-bulan berjuang membangun usaha pecerlele di kota. Senyum bahagia terpancar di wajah keduanya, melewati kemacetan kota dan hirup-hirup kehidupan urban terasa menyenangkan. Mereka tidak sabar untuk segera bertemu keluarga dan sanak saudara di kampung. Namun, keceriaan itu perlahan sirna saat bis memasuki kawasan hutan angker yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Konon, sering terjadi kejadian aneh dan mengerikan di sana. Suasana mencekam mulai terasa. Hawa dingin menusuk tulang, seolah menembus jaket yang dikenakan Pak Burhan dan Butini. Bulu kuduk mereka pun meremang. Suara jangkrik yang biasanya riuh di malam hari seolah lenyap digantikan oleh desawan angin yang berbisik menyeramkan. Butini merapatkan kegaman tangannya pada lengan Pak Burhan. Pak, kok anginnya jadi dingin sekali ya? Bisiknya dengan nada khawatir. Pak Burhan merasakan hal yang sama. Ia mengangguk pelan, berusaha terlihat tenang di depan istrinya. Mungkin cuma hawa pegunungan saja, Bu, jawabnya. Meski dalam hati, ia juga merasakan keganjilan. Tiba-tiba, laju bis yang tadinya kencang mulai melambat. Padahal berdasarkan cerita para penumpang jalur bis lintas hutan ini, biasanya sepi dan bis bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Butini mengerutkan keningnya. Rasa penasaran mulai mengusiknya. Pak, kenapa bisnya jadi pelan sekali ya? Tanyanya pada Pak Burhan. Lampu sorot bis hanya menerangi jalanan lurus di depan mereka yang tampak kosong melompong. Tidak ada kendaraan lain yang menghalangi. Pak Burhan ikut mengamati ke depan. Entahlah, Bu, mungkin ada masalah di mesinnya? Jawabnya dengan nada ragu. Ketidakpastian itu membuat Butini semakin resah. Ia meliri ke arah penumpang lain dan melihat raut wajah tegang dan ketakutan tergambar jelas di sana. Suasana herning mencekam menyelimuti seluruh penumpang. Tidak tahan, dengan rasa penasaran yang semakin menjadi, Butini memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir bis. Suaranya sedikit gemetar saat ia mengucap, Pak sopir, kenapa bisnya jalan pelan sekali? Supir bis, seorang pria tua dengan wajah keribut dan mata sayu, menoleh ke arah Butini. Maaf, Bu, saya tidak berani menyalip pengendara sepeda ontel di depan sana. Jawabnya pelan, membuat rasa penasaran Butini semakin menjadi. Sepeda ontel? Dimana? Tanya Butini, berusaha melihat keluar jendela yang sedikit berempun. Matanya menyapu kegelapan di depan. Namun, tidak melihat apapun. Sang supir menggerakkan dagunya ke arah depan. Itu, Bu, lampunya agak redup. Butini pun mengikuti arah tunjuk sang supir. Matanya, menangkap samar-samar bayangan hitam yang mengayuh sepeda ontel dengan pelan. Bayangan itu, membawa tumpukan ranting kayu yang tingginya melebihi kepala orang dewasa. Saat pandangan, Butini fokus pada tumpukan ranting kayu itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Di atas, tumpukan ranting kayu tersebut. Dia melihat dengan jelas sesosok pocong berpakaian lusuh. Pocong itu duduk diam menundukkan kepalanya tidak bergerak sama sekali. Butini terpekik isteris. Teriakannya memecah keheningan yang mencekam di dalam bis. Para penumpang suntak menoleh ke arahnya. Mata mereka melotot ketakutan saat melihat apa yang dilihat oleh Butini. Setelah hampir dua jam yang menegangkan, bis akhirnya berhasil menyalip sepeda ontel tersebut. Sang supir memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid tua yang terletak di pinggir jalan. Para penumpang pun berhamburan keluar, meregangkan otot-totot mereka yang kaku karena ketakutan. Secara tidak sengaja Butini melihat kakek pengayu sepeda ontel itu juga beristirahat di serambi masjid. Rasa penasaran. Yang bercampur rasa takut mendorongnya untuk mendekati kakek tersebut. Kakek, tadi itu ada pocong di atas ranting kayu itu. Siapa? Tanya Butini dengan suara bergetar. Kakek itu menatap Butini dengan tatapan kosong. Itu istri saya. Jawabnya pelan. Jawaban kakek itu membuat Butini tercengang. Istri kakek? Tapi dia kan, kakek itu mengangguk pelan. Iya, dia meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak ingin saya bekerja sendirian. Jelasnya dengan suara liri. Kakek itu kemudian menceritakan mimpinya. Dimana dia bertemu dengan istrinya. Dalam mimpinya, sang istri berkata bahwa dia tidak ingin melihat kakek bekerja sendirian dan akan selalu menemaninya. Butini terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Perasaan, kasihan, dan simpati bercampur aduk di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai dan harus hidup sendirian. Suasana di masjid Tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Tiba-tiba, Butini mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar sangat pelan. Namun dia bisa mendengarnya dengan jelas. Pergilah. Tinggalkan tempat ini. Bisik suara itu. Butini menoleh ke sekelilingnya. Namun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Rasa takutnya menjadi semakin jadi-jadi. Ia pun mengajak Pak Burhan dan para penumpang lainnya untuk segera meninggalkan masjid tersebut. Pak Burhan dan para penumpang lainnya mengikuti Butini keluar dari masjid. Rasa takut masih menyelimuti mereka. Namun mereka ingin segala melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat menyeramkan itu. Bis kembali melaju di jalanan yang gelap. Suasana di dalam bis terasa tegang dan sunyi. Para penumpang saling berbisik menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di masjid tadi. Butini duduk di samping Pak Burhan berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia memeluk erat lengan suaminya mencoba menghilangkan rasa takut yang masih membayangi. Tiba-tiba bis mengalami hal yang aneh lagi. Lampu sorot bis tiba-tiba mati. Membuat suasana di dalam bis menjadi gelap gulita. Teriakan panik kembali terdengar dari para penumpang. Namun Pak Burhan tetap tenang. Dia menyalakan lampu darurat di handphonenya dan berusaha untuk menerangi jalan di depan. Dia kemudian meminta supir bis untuk berhenti sebentar. Pak Burhan dan beberapa penumpang laki-laki turun dari bis untuk memeriksa keadaan mesin. Setelah beberapa menit, mereka kembali ke dalam bis dengan kabar yang melegakan. Lampu bis mati karena kotseleting ringan dan telah berhasil diperbaiki. Bis kembali melaju di jalanan yang gelap. Para penumpang masih diliputi rasa takut namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka berharap perjalanan ini segera berakhir dan mereka bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Perjalanan malam itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Pak Burhan dan Putini. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan yang mereka alami di hutan angker dan masjid tua akan selalu tertanam dalam ingatan mereka. Meskipun begitu, mereka bersyukur karena akhirnya bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan sanak saudara. Study tour lewat alas roban. Semua siswa kerasukan. Story horror baik lentera malam. Di antara kalian, pasti sudah pernah study tour kewisata tertentu. Namun, kisah study tour kali ini cukup mencengangkan. Di mana ada satu bis yang mengalami gangguan dari awal berangkat sampai pulang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011, tepatnya ketika Raffi kelas 2 SMA. Saat itu sekolahnya mengadakan study tour ke Bali. Ada sekitar 300 orang termasuk guru dan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sampai di daerah Cirebon sewaktu mahrif. Mereka istirahat dan sholat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, semuanya bercanda ria. Karena menikmati suasana sampai akhirnya malam pun tiba. Semua tertidur. Kecuali supir pengganti dan juga Raffi. Saat itu, Raffi tampak biasa saja. Sampai-sampai ia dikagetkan dengan suara benturan yang cukup keras. Ia kaget. Melihat kaca di bagian atas tepat di sampingnya itu retak. Saat itu, semua terbangun dan kaget. Kenapa ini? Kenapa? Mereka terdiam. Sudah, jalan saja sekarang. Sekarang kita lagi ada di hutan. Raffi masih terdiam. Apalagi ketika pendengarannya menangkap sesuatu. Seperti suara lemparan batu dan juga kaca yang dicakar dari luar jendela. Suasana semakin horror. Karena semakin lama, jalanan mereka semakin berkabut. Bis mereka bahkan kehilangan jejak. Pak supir tidak tahu kemana perginya lima bis yang lainnya. Seingatnya beliau terus jalan hingga tiba-tiba pandangannya terhalang oleh kabut yang cukup tebal. Sedangkan, menurut pengakuan kernet bus berbeda lagi. Beliau ingat betul ketika bis yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Bukan tanaman dan juga bukan hewan. Sesuatu yang memiliki rambut cukup panjang. Kita tadi menabrak kepala yang melayang. Ini kita lagi berada di alas roban. Mendadak. Semuanya terdiam. Tidak bisa berkutik. Jangan cerita macam-macam. Kalau kita cerita bisa saja itu mereka ikutan nantinya. Mas, ada yang mendengar suara batu yang dilempar tidak? Itu tadi ada anak kecil yang lempar batu ke bis. Raffi terdiam. Lah, mana ada anak kecil di tengah hutan? Pikirnya. Setelah itu, Raffi kembali ke tempat duduknya di bagian agak belakang. Hingga menjelang subuh, mereka sampai di kota Surabaya. Sebelumnya mereka ingin servis kaca tapi tidak jadi karena memakan waktu lama. Nah, setelahnya mereka melewati pelabuhan dari Surabaya yang menyeberang ke Bali. Di pelabuhan inilah, bis Raffi berkumpul dengan bis yang lainnya. Di sini juga ada orang yang menjaga. Entah dalam artian apa, Raffi juga tidak terlalu paham sampai akhirnya mereka tiba di Bali. Karena tidak pernah ke Bali sebelumnya, mereka tidak tahu adat istiadat di daerah sana. Salah satu teman Raffi iseng menendang sesajen. Ini apaan sih? Mengganggu? Raffi sudah berusaha memperingatkan namun anak itu tetap saja skeptis. Malam itu, Raffi sendirian di kamar karena teman-temannya lagi nobar. Tok-tok-tok-tok-tok. Ia tersentak. Ada yang mengetuk pintu tapi ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Baru sejenak duduk, kemudian ia mendengar suara ketukan lagi dari dalam kamar mandi. Ah, apa ada yang kekunci di kamar mandi ya? Namun, ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Raffi akhirnya memutuskan buat sholat terlebih dahulu. Ketika sholat, ia lagi-lagi mendengar suara ketukan dari jendela hotel padahal dari jendelanya itu tidak ada balkon sama sekali. Setelah sholat, Raffi melihat di balik jendela, rupanya ada pura kecil yang menghadap ke kamarnya. Wah, apa mereka tidak suka sama kedatanganku dan teman-teman ya? Namun, Raffi mengabekan itu. Keesokan harinya mereka bersenang-senang seperti biasa hingga malam harinya Raffi ikutan nobar. Malam itu, saat lagi nobar, Raffi kebelet pipis. Ia langsung pergi ke kamarnya. Nah, saat di dalam kamar mandi inilah, ia mendengar pintu kamar terbuka. Wah, sudah pada selesai nobar itu. Namun, saat keluar kamar mandi ia tidak melihat siapapun di dalam kamar. Karena penasaran, Raffi kembali ke kamar sebelah. Eh, tadi siapa yang balik ke kamar? Teman-temannya juga bingung apa maksud si Raffi. Kita-kita mah dari tadi di sini kali tidak ada yang balik? Jelas mereka. Kalau mereka di sini, terus yang membuka pintu kamar siapa tadi? Setelah tiga hari berlalu, mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena sehabis dari Bali, mereka akan pergi wisata ke Yogyakarta. Bis-bis, mulai berjejeran siap berangkat meninggalkan kota Bali. Mereka menyeberang pelabuhan menuju ke Banyuwangi. Sehabis itu, mereka sampai di PLTU Paiton. Disinilah keanehan mulai terjadi. Mendadak, semua cewek yang duduk di bagian tengah berteriak kesakitan, bahkan anehnya supir dan kene itu terlihat lempeng-lempeng saja. Mereka bukan dari sekolah kita. Raffi memperhatikan dengan jelas. Ia melihat ada salah satu karakter jahat dari tari barong yang sedang menari di tengah bis. Sialan, itu apaan? Mereka semua histeris dengan keadaan saat itu. Salah satu teman Raffi juga melihat kalau ada kepala terbang dari luar jendela bis. Sial, ada kepala terbang di luar jendela. Raffi yang melihat itu semakin bingung. Apalagi, sedari tadi supirnya masih diam saja. Baca doa sebisa kalian teman-teman. Raffi dan teman-temannya segera membaca doa. Sampai akhirnya, supir dan kernet tersadar dan langsung mengerim mendadak. Sementara, si cewek-cewek yang kerasukan pada mental dan pingsan. Ada apa ini? Kok bis di depan hilang? Mereka kemana? Sadar pak, bis kita yang jalan paling depan. Nah, ternyata, saat mereka berhenti, supir bis baru menyadari kalau bis di depannya hilang. Padahal, bis mereka berada di paling depan. Karena bis yang ditumpangi Raffi berhenti mendadak, hal itu tentu memancing rasa penasaran dari empat bis di belakangnya. Supir bis yang berada di belakang langsung menyamperin ke depan. Ada apa? Kok berhenti mendadak? Tanyanya dengan raut cemas. Tidak apa-apa pak. Tadi ada kucing lewat. Sudah, kita lanjut ya. Supir bis Raffi memberi penjelasan. Barulah, setelah itu mereka lanjut ke rest area. Di rest area inilah, ada salah satu siswa dari bis keempat yang nyamperin Raffi. Wah, rame ya. Raffi bertanya-tanya. Rame apa ini maksudnya? Raffi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan siswa itu. Wajarlah, rame sekali di bis kalian. Raffi terkejut. Setahunya, siswa ini memang indigo. Kemudian, rame yang dimaksud adalah rame dari sosok tidak kasat mata. Raffi juga terkejut. Ketika menyadari kejadian aneh itu berada di dekat PLTU Python di mana di jalur ini pula, terjadi tragedi Python beberapa tahun lalu. Untungnya, tidak sampai kenapa-kenapa. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan menuju hotel di daerah Jogja. Raffi melihat dengan jelas kalau temannya tidur di kamar sebelah. Raffi langsung mengunci pintu kamar dan tidur dengan kedua temannya yang lain. Anehnya, di tengah-tengah lagi tidur. Raffi merasa badannya itu berat. Pas bangun dia melihat temannya yang tadi tidur di kamar sebelah tiba-tiba sudah tidur di atas badannya. Loh, kok kamu di sini? Berat sekali? Minggir-minggir? Semua yang di kamar Raffi bingung. Kenapa dia bisa masuk? Sedangkan ketika dicek pintu kamar masih terkunci, pintu kamar sebelah juga terkunci. Lalu, dia masuk lewat mana? Tapi, menurut pengakuannya, saat ia akan tidur, ia pindah masuk ke kamar Raffi. Tidak sampai di sini saja. Keanehan berikutnya, terjadi sewaktu mereka sudah sampai di Jakarta. Ada salah satu teman sekelasnya yang sakit, dan saat itu pula. Mereka tahu, teror yang mereka alami sepanjang jalan dari Bali menuju Jogja, bahkan sampai di Jakarta. Teman sekelasnya, ternyata, membawa pasir, dari Pantai Kuta, dan parahnya pasir itu adalah rumah dari sosok penunggu pantai. Pantai Kuta, pada akhirnya, pasir itu dikembalikan ke Bali, dan teror yang mereka alami, selesai, sampai di sana. Hembusan angin malam yang dingit, menusuk kulit Randy, pemuda berusia 23 tahun yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia baru saja menghabiskan malam yang menyenangkan bersama kekasihnya, Sarah, di desa tetangga. Jam, di dashboard mobil, menunjukkan pukul 1 dini hari, dan jalanan yang biasanya rame, kini sepi tanpa lalu lalang kendaraan. Hanya ada suara mesin mobilnya yang memetah kesunyian malam. Lampu depan mobilnya, menembus kegelapan, menerangi jalanan aspal yang bergelok. Randy, mulai merasa kantuk menyeregap. Ia menguap lebar, matanya terasa berat. Tanpa sadar, ia sudah memasuki daerah persimpangan jalan yang terkenal angker di kalangan warga sekitar. Kabut tipis, mulai turun. menyelimuti jalanan dan menambah suasana mistis di sekitarnya. Randy, mengusap matanya, berusaha mengusir rasa kantuk. Ia meliri ke kaca sepion memastikan tidak ada kendaraan lain di belakangnya. Namun, saat ia mengarahkan pandangan ke depan, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Dari arah kanan, seberkas cahaya lampu yang sangat terang muncul tiba-tiba. seakan merubek kegelapan malam. Randy mengerjap, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap kabut di depannya tersibak menampakkan sebuah bis besar berwarna merah menyala. Bis itu, melaju kencang ke arahnya, tanpa suara mesin, hanya deru angin yang menyeramkan. Lampu depannya yang menyilokan, membuat Randy tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan kehadiran bis itu yang begitu mengancam. Randy menjerit, panik. Ia menginjak pedal rim sekuat tenaga, namun mobilnya terus melaju, tidak terkendali. Ia membanting setir ke kiri berusaha menghindari tabrakan. Namun, bis itu seakan mengikutinya, terus mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Randy membanting setir ke kanan berharap bisa melewati bis itu, namun bis itu seakan menempel pada mobilnya tidak memberikan ruang sedikitpun. Randy merasa putus asa, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memejamkan mata pasrah akan nasibnya. Terdengar, suara deci tanban yang memekakkan telinga, diikuti oleh bentulan keras yang mengguncang tubuh Randy. Mobilnya terpelanting, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Kada depan mobil pecah berkeping-keping, serpihannya berserakan di mana-mana. Randy terlempar ke depan, kepalanya membentur dashboard dengan keras. Beberapa saat kemudian, Randy membuka mata. Ia merasa pusing dan seluruh tubuhnya sakit. Ia mencoba bergerak, namun rasa nyeri yang luar biasa membuatnya menyerah. Ia melihat ke sekeliling, mencari keberadaan bis merah yang tadi mengejarnya, namun bis itu lenyap tanpa jejak seakan ditelan bumi. Randy mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya hanya berupa bisikan lemah. Ia berusaha meraih ponselnya, namun tangannya tidak mampu bergerak. Rasa sakit dan kelelahan akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran. Pagi harinya, seorang petani yang sedang melintasi jalan itu menemukan mobil Randy yang ringsek. Ia segera menghubungi polisi dan ambulan. Randy pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal dunia akibat luka parah di kepala dan dada. Polisi melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut. Mereka memeriksa kondisi mobil Randy, mengumpulkan bukti-bukti di sekitar lokasi kejadian dan mewancarai beberapa saksi mata. Namun, ada satu hal yang membuat polisi kebingungan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bis yang terlibat dalam kecelakaan itu. Tidak ada bekas bandi jalan. Tidak ada serpihan kaca atau bagian bodi bis yang tertinggal. Seolah-olah, bis itu tidak pernah ada. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Namun, tidak ada satupun kamera yang merekam keberadaan bis merah tersebut. Polisi mulai bertanya-tanya. Apakah Randy hanya berhalusinasi karena kelelahan? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih misterius terjadi di persimpangan jalan itu? Berita tentang kecelakaan tragis Randy dan hilangnya bis merah misterius menyebar cepat di desa. Warga sekitar mulai berbisik-bisik mengaitkan kejadian ini dengan legenda urban tentang persimpangan angker tersebut. Polisi yang masih bingung dengan ketiadaan bukti fisik memutuskan untuk menggali lebih dalam dengan mewawancarai penduduk setempat. Seorang wanita tua bernama Bunarti yang tinggal tidak jauh dari persimpangan menjadi saksi kunci. Dengan wajah keribut dan mata yang menyimpan banyak cerita ia menceritakan pengalamannya melihat bis merah itu beberapa kali. Bis itu bukan barang baru disini ujar Bunarti dengan suara serap. Sudah bertahun-tahun ia muncul selalu pada malam hari yang sepi tapi tidak pernah ada yang berani mendekatinya. Bunarti menjelaskan bahwa bis itu selalu muncul dari arah yang sama melintasi persimpangan dengan kecepatan tinggi lalu menghilang begitu saja di tikungan. Ia juga menyebutkan ciri-ciri bis itu besar berwarna merah menyala dan tidak memiliki nomor atau tanda pengenal lainnya. Polisi juga mewawancarai beberapa saksi lain yang mengaku pernah melihat bis merah itu. Kesaksian mereka serupa bis itu selalu muncul tiba-tiba tanpa suara mesin dan menghilang secara misterius. Tidak ada yang pernah melihat pengemudinya dan tidak ada yang berani mendekatinya. Polisi memeriksa catatan perjalanan bis di daerah tersebut namun tidak menemukan adanya bis merah yang sesuai dengan deskripsi para saksi. Mereka juga mencari informasi tentang kecelakaan bis yang pernah terjadi di persimpangan itu namun tidak menemukan catatan apapun. Semakin dalam polisi menyelidiki semakin banyak misteri yang muncul warga setempat mulai menyebut bis merah itu sebagai bis hantu nomor tujuh. Meskipun tidak ada yang tahu pasti dari mana asal usul nomor tersebut. Beberapa orang percaya bahwa bis itu adalah arwah penasaran dari kecelakaan bis yang terjadi di masa lalu sementara yang lainnya menganggapnya sebagai pertanda buruk. Polisi berusaha mencari penjelasan logis atas fenomena ini namun bukti-bukti yang ada justru semakin menguatkan dugaan bahwa bis merah itu bukanlah bis biasa. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya kekuatan supernatural yang terlibat. Sementara itu persimpangan jalan yang dulu rame kini menjadi sepi. Para pengendara memilih untuk menghindari tempat itu terutama pada malam hari. Ketakutan akan bisantu nomor tujuh telah menyebar luas menciptakan suasana mencekam di desa yang dulunya tenang. Seiring berjalannya waktu cerita tentang bisantu nomor tujuh semakin menyebar luas tidak hanya di desa sekitar persimpangan tetapi juga di kota-kota terdekat. Media lokal mulai meliput fenomena ini membuat persimpangan angker itu semakin terkenal. Para peneliti paranormal dan pemburu hantu berdatangan berharap bisa mengungkap misteri dibalik penampakan bis merah tersebut. Mereka melakukan berbagai ritual dan investigasi namun tidak ada yang berhasil mendapatkan bukti konkret tentang keberadaan bis hantu itu. Di tengah hirup pikuk pemberitaan dan spekulasi warga setempat mulai menggali lebih dalam tentang sejarah persimpangan tersebut. Seorang tetua desa Pak Karto yang sudah berusia lanjut menceritakan sebuah kisah tragis yang terjadi puluhan tahun silam. Dulu di persimpangan itu pernah terjadi kecelakaan bis yang sangat mengerikan tutur Pak Karto dengan suara lirik. Bis itu membawa rombongan anak sekolah yang sedang dalam perjalanan karya wisata. Bis itu mengalami remblong dan menabrak pohon besar menewaskan semua penumpangnya. Pak Karto menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi pada malam hari yang berkabut mirip dengan kondisi saat Randy mengalami kecelakaan. Ia juga menyebutkan bahwa bis yang terlibat dalam kecelakaan itu berwarna merah dan memiliki nomor 7. Cerita Pak Karto semakin menguatkan dugaan bahwa bis hantu nomor 7 adalah arwah penasaran dari para korban kecelakaan bis tersebut. Mereka bergentayangan di persimpangan mencari keadilan dan menuntut balas atas kematian tragis mereka. Ketakutan warga semakin meningkat setelah beberapa pengendara melaporkan mengalami kejadian aneh di persimpangan tersebut. Mereka mengaku melihat bayangan-bayangan gelap di dalam bis hantu itu, mendengar suara ceritan dan tangisan anak-anak, bahkan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat melintas di dekat persimpangan. Beberapa orang yang berani mencoba mendekati persimpangan pada malam hari mengaku melihat bis hantu itu berhenti sejenak lalu pintu-pintunya terbuka seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. Namun, tidak ada yang berani menerima undangan tersebut karena mereka tahu bahwa siapapun yang masuk ke dalam bis itu tidak akan pernah kembali. Teror bis hantu nomor tujuh semakin menjadi-jadi. warga desa mulai melakukan ritual-ritual untuk menenangkan arwah para korban kecelakaan bis. Mereka berharap agar arwah-arwah tersebut bisa beristirahat dengan tenang dan tidak lagi mengganggu penduduk sekitar. Teror bis hantu nomor tujuh yang semakin meresahkan membuat pemerintah setempat mengambil tindakan. Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan ahli lalu lintas untuk mencari solusi mengatasi masalah ini. Setelah melakukan kajian mendalam, mereka memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan di persimpangan tersebut. Persimpangan yang awalnya sempit dan minim penerangan diperluas dan dilengkapi dengan lampu-lampu jalan yang terang benderang. Rambu-rambu lalu lintas yang jelas juga dipasang untuk memandu para pengendara. Selain itu, dibangun pula sebuah pos polisi di dekat persimpangan. sehingga petugas bisa memantau situasi selama 24 jam. Perubahan-perubahan itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, tetapi juga untuk menghilangkan kesan angker yang selama ini menyelimuti persimpangan tersebut. Cahaya terang diharapkan bisa mengusir energi negatif dan memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. setelah persimpangan diperbaiki, kejadian-kejadian aneh yang dulu sering terjadi mulai berkurang. Para pengendara tidak lagi melaporkan melihat penampakan bis hantu atau merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Suasana di sekitar persimpangan menjadi lebih tenang dan nyaman. beberapa bulan kemudian, laporan tentang penampakan bis hantu nomor 7 benar-benar berhenti. Warga desa mulai berani melintasi persimpangan itu pada malam hari tanpa rasa takut. Mereka percaya bahwa arwah para korban kecelakaan bis akhirnya menemukan kedamaian setelah persimpangan diperbaiki dan diterangi cahaya. Pak Karto, tetua desa, yang dulu menceritakan kisah tragis ketelakaan bis merasa lega melihat perubahan positif yang terjadi. Ia berharap agar persimpangan itu tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti melainkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Namun, masih ada beberapa warga yang percaya bahwa bis hantu nomor 7 tidak benar-benar hilang. Mereka yakin bahwa arwah-arwah penasaran itu hanya berpindah ke tempat lain mencari lokasi baru untuk menampakkan diri. Meskipun begitu, sebagian besar warga desa merasa bersyukur atas hilangnya teror bisantu nomor 7. Mereka berharap agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi. Persimpangan yang dulu angker kini menjadi simbol harapan dan perubahan mengingatkan mereka akan pentingnya keselamatan dan ketenangan di jalan raya. Teror bisa hantu nomor 7 yang semakin meresahkan. Menjelang hari raya Idul Fitri Alkisah dua pemuda rantauan ibu kota yang tidak pernah sekalipun absen untuk mudik setiap tahunnya. Maklum selain karena satu kampung Robi dan Zidni adalah teman kos di pinggiran Jakarta. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan kimia di salah satu kampus swasta. Hampir seluruh anak kampus di lima angkatan terakhir mengenalnya. Selain jadi senior tua mereka dikenal sebagai mahasiswa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat oleh sebab perintah sang guru. Robi adalah abang-abangan yang identik dengan dan rambut gondrongnya sehingga sering dijuluki si gondrong. Ia adalah tipikal orang yang selalu berterus terang dan tenang dalam segala situasi. Sementara Zidni pemuda berambut keriting dan memiliki sifat panikan. Orang-orang di kampusnya tidak terkecuali para dosen selalu memandang rendah karena penampilan keduanya dan berasal dari keluarga kurang mampu. Tiga hari sebelum lebaran tahun 2022 Robi dan Zidni sudah bersiap untuk pulang kampung ke Jawa Tengah menggunakan motor Honda Karisma. Setelah mengemas semua barang yang notabene lebih banyak berisi pakaian kotor keduanya berangkat pukul delapan malam. Butuh tiga jam hingga dapat sampai di jalan raya pantura dan mulai kehabisan bensin Zidni yang jadi supir kini mulai menunjukkan rasa khawatirnya. Drong coba kamu googling SPBU paling dekat sekarang aku tidak mau motor kita mogok sudah malam ini pinta Zidni. Aduh masih sejam lagi Cok jawab gondrong yang ternyata sudah mencarinya duluan di google map. Lah terus bagaimana Drong bahaya ini namanya malam itu sarangnya kejahatan kalau tidak ketemu penjahat ya ketemu roh jahat Zidni mulai menunjukkan sifatnya begini saja kamu pelan motornya sambil tengok kiri kanan siapa tahu ada tukang bensin eceran aku juga bantu mencari perintah gondrong setelah beberapa menit mereka mencari yang dituju belum juga kelihatan tapi mereka melihat ada gang seukuran dua mobil di kiri jalan tuh di depan ada gang ke dalam kita masuk ke situ saja tunjuk gondrong itu kemana drong kita bakal keluar jalur kalau belok ke situ berarti tanggap Sidney yang kini menghentikan motornya beberapa meter di depan gang gondrong mencoba meyakinkan kawannya iya tapi gang itu pasti mengarah ke perkampungan siapa tahu di dalam kita menemukan warung yang jual bensin eceran kalau tidak menemukan bensin minimal kita menemukan tempat istirahat besok baru kita cari lagi mendengar penjelasan logis dari gondrong Sidney pun langsung tancap gas menuju gang tersebut 15 menit kemudian mereka akhirnya sampai pada sebuah warung pinggir jalan dengan sawah di kanan dan kiri prediksi gondrong sangat akurat pada warung itu terdapat bensin plus tempat untuk mereka merebahkan badannya jika dari pinggir jalan etalase bensin eceran itu ada di depan kemudian di belakangnya adalah tempat etalase jajanan sementara di sampingnya merupakan tempat mereka rebahan pada bagian belakang terdapat pintu tua yang tertutup rapat pada warung tersebut tinggallah suami istri yang lebih mirip disebut kakek nenek menyambut kedatangan keduanya mampir mas sini masuk dari tadi banyak pemudik macam kalian yang istirahat dan isi bensin disini kalian mau pesan apa sambut si nenek oh iya nek motor kami habis bensin ditambah di jalan raya tidak menemukan SPBU ternyata dapetnya disini kami pesan mie rebus teh manis sangat sama kopi hitam nek balas Sidney seraya membuka sarung tangannya gondrong dan Sidney setengah merebah dan kini mulai menyalakan rokok sambil menurunkan muatannya dari motor mulanya semua baik-baik saja sampai lambat laun setelah mematikan rokok dan menyeruput kopi keduanya mulai merasakan pening hingga tanpa sengaja tertidur pada momen inilah sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup terjadi keduanya sama-sama bermimpi hal yang sama mereka bermimpi sedang berada di dalam dandang air yang biasa digunakan untuk memasak ya mereka berubah menjadi air keduanya hanya dapat melihat ke atas tutup dandang tersebut kemudian mereka mendengar suara motor yang tentu itu adalah suara motor Honda charisma milik mampir mas sini masuk dari tadi banyak pemudik macam kalian yang istirahat dan isi bensin disini kalian mau pesan apa sambut si nenek oh iya nek motor kami habis bensin ditambah di jalan raya tidak menemukan SPBU ternyata dapatnya disini kami pesan mirebus teh manis sangat sama kopi hitam nek balas Sidney seraya membuka sarung tangannya pada mimpi itu gondrong dan Sidney ini sama-sama tersadar mereka mendengar percakapan yang sama dan sudah barang tentu itu adalah suara mereka saat awal sampai ke warung tersebut saat itu pula mereka mendengar obrolan penjaga warung yang sebelumnya tidak diketahui pak itu yang diluar sepertinya bisa deh kalau jadi mangsa kita kata si nenek ibu yakin mereka sepertinya orang baik-baik balas kaget nah burto sampean pak lihat saja itu penampilannya wis pasti anak kota yang sehari-hari tidak jauh dari mabuk dan judi ujar nenek berupaya meyakinkan nenek itu kembali melanjutkan sudah pak mumpung ada jangan disiasiakan biar kita bisa cepat melunasi hutang-hutang kita ya sudah aku ikut sama ibu jawab kakek yang mulai lulu kemudian si kakek mulai memasukkan bubuk kristal bening yang belakangan diketahui sebagai amonium nitrat ke dalam dandang itu yang notabene ada Roby dan Zidni di dalamnya dikarenakan amonium nitrat dapat larut jika dicampur dengan air maka bubuk tersebut menjadi tidak terlihat saat disajikan ketih manis hangat yang dipesan akhirnya si kakek menyerok permukaan air bagian atas untuk selanjutnya dituangkan ke dalam dua gelas teh manis hangat saat si kakek endak menutup dandangnya ia ternyata sempat menengok ke dalam air menatap dua pemuda itu dan berkata kalian sudah tahu ya ujar si kakek sambil tersenyum dandang itu kemudian ditutup dan semuanya menjadi gelap mereka berdua akhirnya bangun berbarengan kaget dan saling menatap satu sama lain ternyata di depannya kini sudah ada penjaga warung itu dengan ramah memberi mie dan teh manis hangat yang dipesan keduanya kembali saling bertatapan akan tetapi karena mereka kira itu cuma mimpi dan karena rasa lapar mulai datang mereka langsung mulai memakan mie tersebut sementara itu kedua penjaga warung tersebut kembali ke dalam mie tersebut habis dilahap dalam 5 menit tentunya karena kopi telah habis duluan mereka harus meminum teh manis hangat disitulah mereka berdua kembali terdiam lalu mulai sedikit berdebat keduanya berkesimpulan untuk mencari air botolan yang mungkin ada di etalase sayangnya upaya itu tidak dapat membuahkan hasil akhirnya mereka mencoba memanggil si nenek bu maaf boleh minta air bening saja ujar Zidni mas maaf bukan ibu pelit sama air air yang ibu kasih itu yang terakhir si bapak baru mau masak di dalam ujar si nenek yang tentunya sedang berbohong oh ya sudah tidak apa-apa bu jawab Zidni sambil kembali ke depan aduh bagaimana ini drong airnya habis ini ada kopi kita tapi tinggal ampasnya saja kata Zidni kita tahan kali ya bayar terus cabut cari warung di depan Zidni kembali berbicara kan kamu tahu kita sampai kesini saja karena cuma ini saja warungnya jawab gondrong dengan tenang terus bagaimana Zidni kembali panik ya sudah tidak gimana-gimana tidak ada cara lain kita kudu minum ini kalau nanti takdir harus sama dengan yang ada di mimpi kita yang kita tahu itu bubuk nitrat ya jelas kita mati tapi minimal kalau kita mati bukan karena hati pikiran sama tindakan kita yang jahat ujar gondrong ya sudah kamu duluan saja Zidni masih sangsi gondrong benar-benar menghabiskan teh manis hangatnya dalam sekali tenggap Zidni diam menunggu barang semenit akhirnya dirinya ikutan minum lalu keduanya kembali terdiam hampir 15 menit lamanya tidak lama kedua penjaga warung tersebut keluar mereka kaget bukan kepalang karena dua pemuda itu masih belum juga mati si gondrong berdiri memberi uang seharga yang dipesan lalu berkata ini tolong diisikan bensin 2 liter kembaliannya ambil saja bu ini giliran kedua penjaga warung itu saling menatap satu sama lain saat si nenek tidak buka mulut untuk berbicara gondrong kembali berbicara kalian sudah tahu ya ujar gondrong sambil tersenyum nenek itu kemudian tertunduk dan segera mengisi bensin motor mereka setelah diisi tanpa berbicara apapun roby dan zidni langsung tancap gas untuk kembali ke jalan raya penjaga warung tersebut memperhatikan untuk memastikan pengunjungnya itu tidak terlihat lagi dari kejauhan si nenek dengan panik bertanya kepada si kakek pak ini bagaimana toh mereka kok tidak mati aku tidak mengerti bu kamu juga kan tahu aku sudah memasukkan bubuknya ke dandang kata si kakek saat mereka balik badan untuk masuk ke dalam keduanya terperanjat karena melihat sesuatu yang tidak pernah mereka sangka dia pemilik warung ini melihat dua pemuda itu sedang duduk di depan mereka menghabiskan teh manis hangatnya seketika penglihatan kakek dan nenek ini pun gelap saat tersadar penjaga warung itu kini ada di dalam dandang air posisi yang sama dengan yang ada di mimpi dua pemuda tadi dari dalam dandang air itu mereka melihat ada yang sedang membuka tutup dandangnya disitu mereka melihat si gondrong yang selanjutnya berbicara sungguh pak bu tidak ada satu jenis niat buruk sekalipun di dunia ini yang dapat mencelakai orang-orang yang menjaga sholatnya aku adalah penjaga dari kedua pemuda itu pemuda yang selalu dikucilkan dipandang serta diperlakukan rendah bahkan oleh dua orang pemilik warung yang melakukan praktek pemujaan seperti kalian jika kalian hendak menjadikan mereka sebagai tumbal maka kalian salah sasaran mereka akan selalu terlindung dari segala kejahatan termasuk kejahatan di malam hari sampai jumpa di neraka ucap gondrong yang langsung menutup dandang itu lalu menyalakan kompor di bawah dandangnya sementara itu gondrong dan Zidni telah masuk kembali ke jalan raya dan melanjutkan perjalanan mudik mereka setelah singgah untuk sementara biasanya malam libur panjang identik dengan hirup piku kendaraan yang membludak di jalanan namun malam itu terasa berbeda bagi Wijaya lampu-lampu jalan yang remang menerangi jalanan lengang sesekali hanya dilewati oleh beberapa kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi Wijaya sopir taksi online yang sudah malang melintang di jalanan kota selama dua tahun merasakan keheningan yang tidak biasa biasanya orderan akan terus mengalir di malam-malam seperti ini hari itu memang berbeda sejak sore orderan yang masuk ke aplikasi miliknya hanya sedikit Wijaya menduga ini karena banyak orang yang memilih mudik keluar kota untuk merayakan libur panjangnya alhasil orderan yang didapatnya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari lelah dan sedikit kecewa Wijaya berfikir untuk mengakhiri sif malamnya lebih awal biasanya ia baru pulang sekitar pukul 12 malam namun malam itu baru pukul 10 malam dan orderan sudah sepi sambil menyalakan radio untuk mengusir keheningan Wijaya menyusuri jalanan aspal yang mulus matanya terus awas memperhatikan pinggir jalan berharap ada calon penumpang yang membutuhkan jasanya lampu sorot taksi online miliknya berputar-putar menerangi kegelapan malam di kepalanya terbayang wajah istri dan kedua anaknya yang pasti sudah terlelak penghasilan yang minim malam itu membuatnya sedikit khawatir namun ia berharap esok hari orderan akan lebih rame laju mobil Wijaya terhenti di lampu merah ia melirik kejam tangan sudah hampir setengah jam ia tidak menerima orderan baru rasa kantuk mulai menyerang namun ia berusaha untuk tetap terjaga tepat saat lampu lalu lintas berubah hijau tiba-tiba gerakan Wijaya terhenti di depan ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan melambekan tangannya Wijaya terpaku sesaat keheningan dan sepinya jalanan malam itu membuat kemunculan sosok itu terasa janggal wanita itu berdiri di depan gerbang sebuah pemakaman umum di pinggir jalan biasanya Wijaya menghindari mengambil penumpang di dekat area pemakaman apalagi di malam hari namun entah mengapa ada sesuatu pada sosok perempuan itu yang membuatnya ragu untuk melintas begitu saja wanita itu terlihat berusia sekitar pertengahan tiga puluhan dengan rambut panjang terurei yang sebagian dihiasi oleh bunga berwarna putih mengenakan kebaya berwarna gelap dan kain batik ia berdiri tegak dengan seorang anak kecil yang berada tepat di belakangnya anak itu laki-laki berusia sekitar delapan tahun terlihat mengenakan pakaian serba putih dan berdiri dengan kepala tertunduk keraguan Wijaya bercampur dengan rasa ibah malam begitu gelap dan sunyi apalagi di depan pemakaman apakah pantas ia membiarkan seorang perempuan dan anak kecil sendirian di tempat seperti itu sejenak ia berdebat dengan dirinya sendiri ia melirik dompetnya yang ditaruhnya di kursi samping terisi uang yang belum seberapa penghasilan malam ini memang minim dan mungkin ini kesempatan untuk mendapatkan tambahan meskipun offline tidak lewat aplikasi menarik nafas dalam-dalam Wijaya memutuskan untuk menepikan mobilnya di pinggir jalan tepat di dekat perempuan itu ia menurunkan kaca jendela perlahan udara dingin malam menusuk masuk ke dalam mobil dan dengan nada sopan Wijaya bertanya mau kemana bu wanita itu mengangkat kepalanya matanya yang sayu menatap ke arah Wijaya suaranya pelan dan lirih saat ia menjawab mau pulang ke rumah pak ada aura kesedihan yang terpancar dari wajah mereka terutama dari anak laki-laki yang masih tertunduk Wijaya kembali dilanda keraguan namun ia tidak tega untuk menolak permintaan mereka silahkan naik bu kata Wijaya nanti saya antar ke rumah wanita itu tersenyum tipis senyum yang entah mengapa membuat Wijaya merinding ia mempersilahkan anaknya untuk masuk lebih dulu ke dalam mobil kemudian menyusul masuk ke kursi penumpang di belakang pintu mobil tertutup dan suasana hening kembali menyelimuti di dalam mobil Wijaya kembali melajukan mobilnya melirik sekilas ke kaca sepion untuk memastikan kedua penumpangnya sudah duduk dengan nyaman melalui kaca sepion itu ia melihat anak laki-laki tersebut masih tertunduk tangan kecilnya menggenggam erat ujung pakaian ibunya sementara itu sang ibu menatap keluar jendela wajahnya yang bucat terlihat semakin sayu di bawah temaram lampu jalan kesunyian yang menyelimuti mobil terasa semakin mencekam biasanya bijaya akan berbasah-basi dengan penumpangnya untuk memecah keheningan namun kali ini ia merasa ragu ada sesuatu yang berbeda dari aura kedua penumpang itu sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkata-kata suasana suasana dingin yang menusuk ke dalam mobil semakin menambah keanehan padahal AC mobil dalam keadaan mati karena sedari tadi di pemakaman wijaya sengaja membuka cendelanya ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin dan berperingat dimana rumahnya bu tanya wijaya akhirnya berusaha untuk memecah keheningan yang mencekam wanita itu menoleh pelan ke arahnya matanya yang sayu menatap wijaya sejenak sebelum ia menjawab belok kiri nanti pak masuk ke gang kecil rumahnya ada di ujung wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan lampu jalan semakin jarang dan jalanan yang dilalui pun semakin sempit ia melirik kembali ke arah kedua penumpangnya anak laki-laki itu masih tidak bergeming kepalanya tertunduk semakin dalam sang ibu meskipun sesekali melirik ke depan tatapan matanya seolah kosong menerawang kekejauhan suasana mencekam itu pun diiringi oleh suara-suara aneh yang mulai terdengar desisan angin yang seolah membisikkan sesuatu gesekan ranting pohon di kejauhan dan suara langkah kaki yang samar-samar seperti mengikuti laju mobil Wijaya bulu kuduknya meremang dan Wijaya tidak kuasa untuk tidak menginjak pedal gas lebih dalam ingin segera sampai ke tempat tujuan setelah melewati beberapa tikungan dan gang sempit wanita itu kembali memberi instruksi belok kanan di depan pak rumahnya ada di sebelah pohon beringin besar itu Wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan meskipun hatinya semakin diliputi rasa was-was jalanan yang dilaluinya semakin gelap dan sunyi rumah-rumah yang terlihat hanya beberapa dan itu pun tampak remang-remang seperti tidak berpenghuni akhirnya mobil Wijaya berhenti di depan sebuah rumah tua yang terlihat kumuh rumah tersebut beratap seng yang sudah berkarat dindingnya kusam dipenuhi lumut dan halamannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tidak terurus dan tepat di samping rumah itu berdiri tegak pohon beringin tua yang rindang ranting-rantingnya mencuntai ke bawah seperti cemari yang sedang menjaka suasana mencekam semakin memuncak ini rumahnya pak ucap wanita itu pelan Wijaya melongo melihat rumah yang ditunjukkan wanita itu tidak seperti yang ia bayangkan rumah itu jauh dari kata layak huni bangunan tua bercat usam dengan lumut yang merambati dindingnya itu tampak terbengkalai atap seng yang sudah berkarat mengeluarkan suara derakan nyaring ditiup angin malam pohon beringin tua menjulang tinggi di samping rumah dahan-dahannya yang besar yang besar dan meliuk-liuk seperti tangan kurus yang terentang seakan ingin meraih sesuatu suasana hening mengekamp menyelimuti tempat itu hanya diselingi suara jangkrik yang bersahutan keraguan dan rasa takut yang selama ini ia tahan mulai memuncak apa ibu yakin ini rumahnya tanya Wijaya dengan suara bergetar wanita itu hanya mengangguk pelan senyum tipis di wajahnya semakin terlihat mengerikan di bawah remangnya cahaya bulan benar pak ini rumah kami tanpa menunggu Wijaya menjawab ia membuka pintu mobil dan menggandeng tangan anaknya yang masih tertunduk Wijaya semakin curiga daerah tempat tinggalnya bukanlah daerah yang baru dan ia yakin belum pernah melihat rumah tua itu sebelumnya ia teringat dengan lokasi yang tidak jauh dari pemakaman tapi bu lanjutnya dengan suara gemetar ini dekat sekali dengan pemakaman belum selesai Wijaya bicara wanita itu memotongnya tidak apa-apa memang disini rumah kami sang anak laki-laki akhirnya mengangkat kepalanya wajahnya pucat pasi namun yang membuat Wijaya bergitik ngeri adalah matanya mata itu kosong tidak bercahaya dan menatap ke depan dengan tatapan kosong semakin yakin bahwa ada yang tidak beres Wijaya berniat menolak mengantarkan mereka lebih jauh namun sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata penolakan wanita itu mengeluarkan selembar uang 100 ribu rupiah dari balik bajunya ini untuk ongkosnya pak terima kasih banyak sudah mau mengantar kami Wijaya semakin bingung uang yang disodorkan itu terlihat lusuh dan kusam warnanya pudar seperti sudah tersimpan lama ia tampak melirik dompetnya lagi namun firasatnya mengatakan untuk menolak uang tersebut tidak usah bu tolaknya dengan suara gemetar saya ikhlas saja mengantar kalian wanita itu tampak terkejut ia menatap Wijaya dengan tatapan aneh senyumnya menghilang dan digantikan oleh raut kesedihan yang mendalam terima kasih pak ucapnya lirik bapak orang baik tanpa menunggu jawaban Wijaya lagi wanita itu menarik tangan anaknya dan berjalan menuju gerbang pemakaman yang terletak persis di seberang jalan dari rumah tua tersebut Wijaya tenganga melihat mereka berdua melangkah masuk ke dalam pemakaman bulu kuduknya meremang rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya ia memperhatikan mereka berjalan semakin jauh ke dalam pemakaman yang gelap lampu jalan tidak sampai ke area pemakaman sehingga di dalam sana hanya terlihat hamparan batu nisan yang samar-samar Wijaya ingin berteriak ingin mencegah mereka namun lidahnya keluh dan suaranya tercekat di tenggorokan tidak lama kemudian kedua sosok itu menghilang di telan kegelapan pemakaman Wijaya terpaku matanya menatap ke arah pemakaman itu dengan perasaan takut dan bingung bercampur aduk detik-detik berlalu bagikan jamuran yang tumbuh di kegelapan Wijaya masih terpaku menatap ke arah pemakaman yang telah menelan sosok perempuan dan anak laki-laki itu nafasnya tersengal dadanya berdebar kencang suasana semakin mencegah mudara dingin malam menusuk hingga ke tulang sung-sungnya pikiran Wijaya dipenuhi pertanyaan siapakah mereka sebenarnya mengapa mereka tinggal di rumah tua terbengkale itu dan kenapa mereka menghilang di dalam pemakaman rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan yang mencekam ingin turun dari mobil dan mencari tahu namun kakinya terasa berat seperti terikat ingin membunyikan klakson untuk mengusir rasa takut yang menyelimuti namun tangannya gemetar tidak berdaya perasaan perasaan mual dan pusing mulai menyerang memaksa Wijaya untuk segera meninggalkan tempat itu dengan penuh keterkejutan ia menghidupkan mesin mobil dan menginjak pedal gas dalam-dalam mobilnya melesat meninggalkan rumah tua dan pemakaman itu lampu sorot menerangi jalanan yang gelap gulita di depannya kecepatan mobil terus bertambah Wijaya tidak berani menoleh ke belakang bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua masih terbayang jelas di benaknya sepanjang perjalanan pulang Wijaya tidak henti-hentinya membaca doa dalam hati sesekali ia melirik ke kaca sepion khawatir jika sosok wanita dan anak laki-laki itu mengikutinya suasana sunyi di dalam mobil terasa mencekam dipenuhi dengan suara desisan angin dan detak jantungnya sendiri sampai di rumah Wijaya langsung bergegas masuk dan mengunci pintu tubuhnya lemas keringat dingin membasahi bajunya ia terduduk di ruang tamu berusaha untuk menenangkan diri wajah bucat wanita itu dan tatapan kosong anak laki-laki itu terus menghantuinya malam itu Wijaya tidak bisa memejamkan mata bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua terus berputar-putar di kepalanya suara bisikan pelan seperti suara wanita itu terngiang di telinganya terima kasih terima kasih pak bapak orang baik kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Wijaya ia tidak lagi berani melewati pemakaman itu apalagi di malam hari pertemuan dengan perempuan dan anak laki-laki itu menjadi misteri yang tidak terpecahkan beberapa hari kemudian Wijaya bercerita kepada teman sesama sopir taksi online tentang pengalamannya yang mengerikan itu namun tidak ada yang percaya dengan ceritanya mereka menganggap Wijaya hanya berhalusinasi karena kelelahan namun Wijaya tahu apa yang dialaminya itu nyata ia tidak akan pernah melupakan malam itu malam dimana ia bertemu dengan sosok misterius di depan pemakaman malam dimana kebaikannya dibalas dengan kengerian yang tidak terkira dan sesekali di malam yang sunyi Wijaya masih bisa mendengar bisikan diri itu terima kasih pak bapak barang baik bisikan itu seolah menjadi pengingat kita akan pertemuannya dengan para penghuni tidak kasat mata di malam libur panjang yang kelam itu langit sore itu tampak muram diselimuti awan kelabu yang tebal rintik hujan mulai turun membasahi jalanan kota yang lengang di balik kemudi ambulan tua berwarna putih pak sahit seorang sopir mobil ambulan dan jenazah dengan pengalaman kerja delapan tahunan ini duduk dengan tatapan kosong pria parubaya itu baru saja menerima tugas untuk mengantar jenazah seorang anak ke rumah duka pak sahit melirik arloji di pergelangan tangannya jarum pendek menunjuk angka 4 sedangkan jarum panjang sudah melewati angka 12 ia menghilang nafas panjang lalu menyalakan mesin ambulan suara deru mesin memecah kesunyian sore yang senduh di bagian belakang ambulan terbaring jenazah seorang anak laki-laki yang masih belia tubuhnya yang kecil tertutup kain putih bersih wajahnya terlihat damai dalam tidur panjangnya pak sahit menelan ludah hatinya terasa berat ia sudah terbiasa dengan tugas seperti ini tapi mengantar jenazah seorang anak selalu membuatnya merasa pilu ambulan mulai melaju perlahan meninggalkan halaman rumah sakit yang sepi hujan semakin deras membuat jarak pandang menjadi terbatas wiper bergerak tanpa henti menyapu air hujan yang membasahi kaca depan jalanan kota yang biasanya rame kini terlihat lengang hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan di bawah terpal seadanya menjajakan dagangan mereka dengan lesu pak sahit menyalakan radio berharap alunan musik bisa mengusir kesunyian yang mencekam namun suara musik dari radio tidak mampu menghilangkan perasaan gelisah yang menyelimuti pak sahit ia merasa ada yang aneh dengan suasana sore itu jalanan yang terlalu sepi hujan yang tidak kunjung reda dan jenasa anak kecil yang terbaring di belakangnya semuanya terasa begitu menyesakan pak sahit mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengingat ingat kembali wajah anak laki-laki yang akan ia antar ke rumah duka iya iya tidak mengenal anak itu tapi dari raut wajahnya yang damai pak sahit bisa merasakan bahwa anak itu pastilah anak yang baik semoga kamu tenang di sana nak bumam pak sahit lirik ia kemudian mempercepat laju ambulan berharap bisa segera sampai di rumah duka hari semakin gelap dan ia tidak ingin berlama-lama di jalanan yang sepi dan sunyi setelah menyelesaikan tugasnya mengantar jenasa dan menyampaikan bila sungkawa kepada keluarga yang berduka pak sahit kembali ke ambulannya langit malam telah menyelimuti kota hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dan lampu jalan yang redup jalanan yang tadi rame kini kembali sepi menyisakan pak sahit sendiri dalam keheningan malam dengan perasaan yang masih dipenuhi kesedihan pak sahit menyalakan mesin ambulan dan mulai menyusuri jalan pulang hujan telah reda meninggalkan genangan air di beberapa bagian jalan suasana malam yang sunyi membuat pak sahit merasa semakin gelisah ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan radio namun suara penyiar yang ceria tidak mampu mengusir bayang-bayang kesedihan yang menghantuinya ketika ia mendengar suara samar yang memanggil namanya pak sahit suara itu terdengar begitu dekat namun samar dan tidak jelas pak sahit menoleh ke kanan dan kiri mencari sumber suara tidak ada siapapun di sekitarnya ia mulai merasa takut pak sahit dari mana suara itu terdengar lagi kali ini lebih jelas dan dekat pak sahit merasakan hawa dingin semakin menusuk jantungnya berdebar kencang keringat dingin mulai membasahi punggungnya ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi tapi suara itu terus terdengar semakin jelas dan menakutkan pak sahit jangan pergi suara itu terdengar seperti bisikan lirih dari belakangnya pak sahit memberanikan diri untuk menoleh ke belakang namun ia tidak melihat siapapun karena sebelumnya jenasa anak kecil yang dia bawa baru saja dia antarkan ke keluarganya pak sahit terima kasih sudah mengantarkan saya pulang ke rumah sekali lagi bisikan diri itu terdengar lagi dengan tangan gemetar pak sahit mengincap pedal gas ia memacu ambulannya secepat mungkin meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut yang luar biasa dan suara bisikan tadi pun menghilang tidak muncul lagi ia tidak tahu apa yang terjadi tapi ia yakin bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan keesokan harinya matahari bersinar cerah seolah-olah kejadian malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk namun bayang-bayang bisikan misterius itu masih menghantui pikiran pak sahit ia berusaha menepis rasa takutnya dan fokus pada tugas barunya mengantar jenazah seorang wanita tua ke sebuah desa di luar kota sebelum berangkat pak sahit memeriksa ambulan dengan teliti ia memastikan mesin dalam kondisi prima ban terisi angin dan tangki bensin penuh ia tidak ingin ada kendala di tengah perjalanan apalagi mengingat pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya perjalanan dimulai dengan lancar pak sahit menikmati pemandangan pedesaan yang indah berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya namun ketika memasuki jalan yang berkelok-kelok dan menanjak mesin enam bulan tiba-tiba mati pak sahit mencoba menyalakan mesin lagi tapi tidak berhasil ia memeriksa indikator bensin masih menunjukkan penuh ia bingung dan mulai panik ia turun dari ambulan membuka kap mesin dan mencoba memeriksa bagian-bagian mesin yang mungkin bermasalah namun ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan dengan perasaan putus asa pak sahit kembali ke dalam ambulan dan mencoba menyalakan mesin lagi ajaibnya mesin menyala pak sahit merasa lega tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama beberapa kilometer kemudian mesin mati lagi kali ini pak sahit benar-benar kebingungan ia sudah memeriksa semua yang bisa ia periksa tapi tidak menemukan penyebab masalahnya ia memutuskan untuk menepi dan mencari bantuan untungnya tidak jauh dari situ ada sebuah warung kecil pak sahit pun bertanya apakah ada montir bengkel terdekat dan ternyata ada setelah pemilik warung menuliskan sebuah nomor telepon di secari kertas pak sahit segera menggunakan hp-nya untuk segera menghubungi nomor montir tersebut dan sambil menunggu montir datang pak sahit menceritakan kejadian aneh yang dialaminya pada pemilik warung mungkin ada makhluk halus yang mengganggu pak kata pemilik warung dengan nada serius jalan ini memang terkenal angker banyak yang mengalami kejadian aneh di sini pak sahit merinding mendengar cerita dari pemilik warung ia mulai menyesal tidak mendengarkan kata hatinya yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan tugas ini ketika montir datang ia memeriksa mesin ambulan dengan teliti namun ia tidak menemukan kerusakan apapun ia menyarankan pak sahit untuk mengisi bensin karena menurutnya mesin mati karena kehabisan bahan bakar pak sahit merasa bingung ia yakin tangki bensin masih penuh saat berangkat tapi demi kelancaran perjalanan ia mengikuti saran montir dan mengisi bensin yang kebetulan dijual juga di warung kecil itu setelah tangki terisi penuh mesin 6 bulan menyala kembali pak sahit merasa lega tapi ia masih dihantui rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi perjalanan berlanjut membawa pak sahit semakin jauh ke dalam wilayah pedesaan jalanan semakin sempit dan berliku dengan pepohonan rimbun di kedua sisinya hari mulai gelap dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan tiba-tiba lampu depan 6 bulan padam pak sahit terkejut dan langsung mengincap rim ia mencoba menyalakan lampu lagi tapi tidak berhasil ia pemeriksa saklar lampu kabel-kabel dan sekering tapi semuanya tampak normal pak sahit merasa panik ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap kulita seperti ini ia terjebak di tengah hutan jauh dari pemukiman penduduk ia mencoba menyalakan lampu hazat berharap ada kendaraan lain yang lewat dan bisa membantunya namun setelah menunggu beberapa saat tidak ada satupun kendaraan yang lewat pak sahit mulai putus asa ia merasa seperti sedang diuji oleh kekuatan gaib ia teringat kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sebelumnya mulai dari bisikan misterius hingga mobil mogok yang tiba-tiba kehabisan bensin apakah ini semua ada hubungannya dengan jenazah yang aku antar bumam pak sahit dalam hati ia memutuskan untuk turun dari ambulan dan mencari bantuan bermodalkan lampu senter dari HP dia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap berharap menemukan rumah penduduk atau setidaknya sinyal telepon namun setelah berjalan cukup jauh ia tidak menemukan apapun hanya kegelapan dan suara-suara binatang malam yang membuatnya semakin takut pak sahit kembali ke ambulan dengan perasaan putus asa ia duduk di kursi kemudi memejamkan mata dan berdoa memohon pertolongan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di cendela pak sahit membuka mata dan melihat seorang kakek tua berdiri di samping ambulan kakek itu mengenakan pakaian tradisional jawa dan membawa sebuah lentera minyak ada yang bisa saya bantu tanya kakek itu dengan ramah pak sahit terkejut melihat kakek tua itu muncul tiba-tiba di tengah hutan yang gelap ia merasa seperti melihat secerca harapan di tengah keputus asaan dengan cepat ia membuka jendela ambulan dan menjelaskan masalahnya pada kakek tersebut lampu depan ambulan saya tiba-tiba mati saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap seperti ini keluh pak sahit kakek itu mengangguk-angguk lalu mendekati bagian depan ambulan ia mengamati lampu depan dengan seksama lalu mengeluarkan sebuah obeng kecil dari saku bajunya dengan terampil ia membuka kap mesin dan mulai memeriksa kabel-kabel dan sekering pak sahit memperhatikan kakek itu dengan penuh rasa kagum ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang mekanik di tengah hutan seperti ini apalagi kakek itu terlihat sangat tua dan lemah tapi ia bekerja dengan cekatan dan penuh semangat setelah beberapa saat kakek itu menutup kap mesin dan bersenyum sudah selesai nak coba nyalakan lampunya katanya pak sahit menyalakan mesin ambulan dan lampu depan pun menyala terang ia merasa lega dan berterima kasih pada kakek tua itu terima kasih banyak kek bapak sudah menyelamatkan saya ucap pak sahit dengan tulus sama-sama nak lain kali hati-hati ya kalau melewati jalan ini tempat ini memang terkenal angker kata kakek itu sambil tersenyum pak sahit mengangguk lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya ia ingin memberikan uang itu sebagai tanda terima kasih pada kakek tua itu namun kakek itu menolak dengan halus tidak usah anak saya ikhlas membantu anggap saja ini amal ibadah saya kata kakek itu pak sahit merasa terharu mendengar kata-kata kakek itu ia merasa beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik dan tulus di tengah situasi yang sulit seperti ini setelah berpamitan dengan kakek tua itu pak sahit melanjutkan perjalanan ia merasa lebih tenang dan yakin setelah bertemu dengan kakek itu ia merasa bahwa kakek itu bukan hanya seorang mekanik biasa tapi juga seorang penolong yang dikirim Tuhan untuk membantunya perjalanan selanjutnya berjalan lancar pak sahit berhasil mengantarkan jenazah wanita tua itu ke tempat tujuan dengan selamat setelah itu ia kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama perjalanan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi pak sahit ia merasa bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur dalam perjalanannya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sejak saat itu pak sahit selalu berhati-hati dan waspada setiap kali bertugas mengantar jenazah ia juga selalu mengajak teman jika harus melakukan perjalanan jauh terutama ke daerah-daerah yang terkenal angker ia tidak ingin mengalami kejadian serupa lagi meskipun demikian pak sahit tidak pernah melupakan pengalamannya bertemu dengan kakek tua di tengah hutan kakek itu telah memberinya pelajaran berharga tentang kebaikan dan ketulusan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati